Halo, kembali channel aku aku hari ini mau kan biasanya aku merangkai bunga, nah hari ini aku mau memperkenalkan alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk merangkai bunga, ini sih basic banget, jadi bisa di lakuin di rumah nanti aku mau kenalin alat-alatnya satu per satu, jadi tetap disini ya oke, yang pertama ini selotip-selotip itu nanti biasanya buat gabungin tangkai bunga yang pendek ke tangkai bunga lagi jadi ini buat gabungin bisa tapi, aku pakai selotipnya merk panflik jadi yang kuat yang biar gak mudah lepas tapi, kalau bunganya cuma kecil-kecil sih isolasi biasa bisa ini selotip biasa kemudian tangkai ini biasanya kalau mau rangkaian bunga yang panjang-panjang butuh sambungan ini sambungannya ini pakainya besi kemudian 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 sambungan lagi ini pakainya gembu dan murah meriah ya murah meriah dan kuat cuma resikonya ya putus kalau ini ya kemudian tang potong tang potong besar ini biasanya sih buat tangkai-tangkai yang besar seperti ini penampakannya kemudian ada tang potong kecil ini ini tangkai-tangkai yang besar dan juga tangkai yang ada besinya tangkai besi ya ini tang potong kecil tang potong kecil itu untuk motong yang tidak tidak ada besinya ya kemudian ini cutter untuk meruncingkan kalau mau ditancopin ke busa ya kadang sih cuma kadang aja ini isi lem tembak biasanya untuk memperkuat itu pakai lem di lem jadi kalau udah dirangkai nanti finishingnya kita lem satu persatu kalau aku pakenya bukan lem tembak tapi lem bakar jadi isinya sama kayak lem tembak cuman ini kayak dipanggang kayak gitu ini untuk pemakaian lama sih jadi lebih lebih apa awet kalau lem tembak kan kalau digunakan sepanjang hari itu bisa panas dan cepat rusak kan kalau ini enggak ini lebih awet ini udah kepas nanti kalau dicolokin nanti mencair nanti ada inti kata ini udah lama banget dan udah lama banget dan enggak pernah rusak jangan rusak ya nah ini alat alatnya oke sekian dulu ya terima kasih Terima kasih.